Pembangunan Jalan Tebus Pasar Sayur, Kelurahan Sukawinangun, Kecamatan Kabupaten Magetan belum bisa rampung tahun ini. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Magetan hanya menganggarkan Rp180 juta dari APBD Magetan. Anggaran tersebut diperuntukkan pembersihan bekas bangunan warung dan pembangunan fondasi jalan. Kepala Dinas PUPR Magetan Muhtar Wahid mengatakan, pihaknya memang tidak banyak mengalokasikan anggaran tahun ini karena ada beberapa bangunan yang belum pindah, termasuk pengolahan sampah milik Dinas Lingkungan Hidup setempat. Direncanakan Jalan Tembus Pasar Sayur akan rampung pada tahun 2023 mendatang, karena tahun depan dipastikan seluruh bangunan sudah dibongkar. Tahun ini kita alokasikan tidak banyak, hanya kita membersihkan dan membuat fondasi jalannya, karena kita harus nunggu bangunan-bangunan yang belum dipindah, seperti punya NLH itu juga belum dipindah, tahun ini baru dibangun, sehingga kita belum bisa membongkar punya NLH juga. Nah, rencana tahun 2023 ini nanti akan kita alokasikan, kita usahakan kalau anggaran yang cukup nanti kita tuntaskan Jalan Pasar Sayurnya. Kalau tahun ini berapa anggaran? Tahun ini hanya sekitar 180 juta untuk pembersihan dan buat fondasi jalannya. Berarti tahun 2023 sudah rampung? Ya, kita rencanakan 2023 selesai untuk pengolongan Pasar Sayur. Jalan Tembus Pasar Sayur dibangun untuk mengurangi kemacetan yang ada di jalan raya seputar Pasar Sayur. Lapa kayu dan warung makan sudah direlokasi ke Jalan Tembus yang ada di sisi timur. M. Ramzi, JTV, Magetan. Jangan lupa untuk mengurangi kemacetan yang ada di sisi timur.